Maka di perencanaan kita, di Kabupaten Sitarjo, merencanakan, bukan kira-kira kita, merencanakannya itu di 6 calon. 6 calon itu 4 dari partai politik, diusung partai politik, dan 2 dari persoalanan. Kalau sekarang kan sudah pertebaran banyak baliho, banner, spanduk, sosok-sosok yang kira-kira walaupun dalam tanda kutip tulisannya mengucapkan selamat Idul Fitri dan sebagainya, itu kira-kira bisa dipandang nggak bahwa mereka itu bakal calon gitu ya? Bagi KPU tidak, bagi KPU itu kan orang disebut sebagai bakal calon kan kalau sudah mendaftar, ada maskot yang ditampilkan, maskot Pilkada Sitarjo ini apa, kemudian harus ada jenggelnya, jenggel untuk pemilik Pilkada itu. Maka di setiap momen seperti ini, KPU Kabupaten Sitarjo, ini supaya menjadi minat bersama-sama ini kita lombakan, supaya juga meriah masyarakat tahu lomba nyakatan. Kemarin di Pleno KPU, hari Senin kemarin, ini sudah kita rencanakan, insya Allah 1-2 minggu ini kita akan melakukan proses 2 lomba itu, 2 lomba jenggel maupun maskot. Yang nanti akan kita tampilkan, kita sampaikan kepada masyarakat saat peluncuran atau launching Pilkada ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami menuruskan rotso keliling dari KPU ke KPU ke KPU kemarin, kami datang ke KPU Surabaya. Hari ini kami menuruskan perjalanan menuju ke tetangga KPU Sitarjo. Kita akan menyapa, kita akan bersama dengan Ketua KPU Sitarjo, Bapak Muhammad Iska, atau yang akrab di Sapa, Cak Iska. Oke, terima kasih. Baik, Pak Iska, Pilek, Pilpres sudah selesai. Baru saja sudah selesai, MK juga sudah memutuskan, tinggal sekarang proses di MK adalah sengketa Pilek. Benar ya, Pak Iska, untuk yang Pilpres sudah selesai. Nah, KPU Sitarjo sekarang akan menghadapi pemilihan selanjutnya, Pilkada Serentak 2024, yang akan diseranggarakan 27 November 2024. Pak Iska, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Pilkada di Sitarjo, bisa diceritakan, kemarin kondisi Pilek, Pilpres, suasana di Sitarjo bagaimana? Terima kasih, suasana di Sitarjo terkait dengan proses mulai tahapan Pilek sampai pelaksanaan, insya Allah Sitarjo ini selalu adem. Selalu adem ya? Dalam setiap momen politik Sitarjo ini adem, meskipun ada beberapa dinamika itu pasti. Dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Sitarjo ini, dinamika-dinamika yang biasa terjadi di setiap momen pemilu. Dan Alhamdulillah sampai hari ini, di Kabupaten Sitarjo tidak ada gugatan dan seterusnya. Masya Allah aman lah di Kabupaten Sitarjo. Sengketa Pilek juga tidak ada? Di Sengketa Pilek sampai hari ini kita belum mendengar di Kabupaten Sitarjo, meskipun tidak Pil 1 untuk DPR itu kan ada Sengketa Pilek. Tapi kelihatannya lokusnya bukan di Sitarjo. Oh iya, iya. Kalau Pilpres kemarin juga adem ayam ya, masyarakat Sitarjo juga ya? Sampai hari ini proses Pilpres pun adem ayam. Di Sitarjo memang ada beberapa dinamika terhadap proses Pilek. Dan itu kan sudah diselesaikan oleh teman-teman Bawaslu prosesnya bagaimana dan seterusnya. Untuk pelaksanaannya sendiri sampai pada pelaksanaan dan hari ini tidak ada persoalan sama sekali di Kabupaten Sitarjo. Alhamdulillah. Setelah Pilek dan Pilek selesai, apa sih langkah KPU menghadapi Pilkada ke depan ini? Mungkin ada tahapan-tahapan awal yang akan dilakukan oleh KPU dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Ya, untuk Pilpres atau Pilek hari ini memang agak berimpitan tahapannya dengan perlaksanaan Pilkada. KPU Kabupaten Sitarjo ini sudah mulai masuk di tahapan Pilkada karena tahapan Pilpresnya sudah selesai. Untuk tahapan Pilkada di Kabupaten Sitarjo, kami sudah mempersiapkan diri untuk itu. Salah satunya adalah kami mempersiapkan pembiayaan. Anggaran, anggaran ya. Anggaran KPU Kabupaten Sitarjo untuk pelaksanaan proses Pilkada ini sudah clear dengan pemerintah Kabupaten Sitarjo. Seluruhnya dibiaya oleh pemerintah Kabupaten Sitarjo. Sudah disetujui? Sudah disetujui dan sudah cair. Sudah cair. Hanya ada beberapa kabupaten di KW Jawa Timur yang anggarannya sudah 100% diterima oleh KPU. Salah satunya Sitarjo. Berapa untuk besaran anggaran? Yang kita terima hibah untuk Pilkada di Kabupaten Sitarjo, Rp84,8 miliar untuk seluruh proses pelaksanaan Pilkada. Untuk saat ini tahapannya apa? Cak Iska, pendaftaran PPK dan PPS ya? Kalau hari ini setelah kita menyelesaikan proses anggaran perencanaan dan seterusnya, mulai tanggal 23 kemarin kita sudah membuka pendaftaran PPK pendaftaran panitia di tingkat kecamatan, ini kita akan laksanakan, kita buka pendaftaran sampai tanggal 29 tanggal 6 dan tanggal 8 teman-teman bakal calon ini akan menghadapi tes tertulis, hasilnya nanti di tanggal 16 Mei akan kita lakukan pelantikan bagi yang terpilih apakah komposisi petugas PPK dan PPS itu sama nantinya, atau memang ada verifikasi lagi tentu rekrutmen ini kan ada beberapa tahapan yang pertama tahapan terkait dengan administrasinya, ada seleksi administrasi, jadi mereka yang kemarin jadi petugas PPK belum tentu jadi lagi kan prosesnya awal lagi mulai awal lagi awal lagi semua masyarakat di Kabupaten Sitarjo yang memenuhi syarat kami persilahkan untuk mencoba dan mendaftar di PPK di masing-masing kecamatan pendaftaran itu memang di masing-masing kecamatan nanti dan pendaftarnya di KPU Kabupaten Sitarjo harapannya banyak yang daftar sehingga KPU untuk menentukan pilihan orang-orang yang tepat itu kan banyak pilihannya karena pilihan semakin banyak pendaftar semakin banyak pilihan insya Allah kita akan memilih orang-orang yang sangat tepat untuk melaksanakan proses dan ini tidak membingungkan orang yang menyeleksi ya Pak ya enggak tentu dengan banyaknya calon itu kita malah senang malah senang ya pilihannya banyak pilihannya banyak justru kita kita ini khawatir kalau kemudian calonnya itu nge-press ataupun bahkan berkurang ini kan nanti akan ada proses selanjutnya kalau berkurang kira-kira nanti kriteria calon di usia berapa rentang yang yang akan dipilih atau memang ada serat usia dari KPU kalau serat usia di undang-undang ini kan nomor 17 tapi nanti ada pertimbangan pertimbangan tertentu lah berkaitan hal-hal begitu yang paling pasti bahwa kita untuk menentukan calon sampai menjadi di calon terpilih ini banyak kriteria banyak kriteria disamping kriteria kemampuan integritrust kemudian hubungan dengan masyarakat dan seberusnya untuk daftar pemilih tetap di Sidoarjo ini berapa sih Pak jumlahnya kalau DPT kita ya coba ada pilih kemarin 1,4 1,4 juta pemilih ya itu kira-kira nanti di pilkada ada perubahan gak kalau hari ini kita mengekemakan kita mengekemakan untuk pilkada itu hampir sama di 1,47 sekian ini yang akan kita apa kita akan mencoba untuk menjadi DPT kita tapi ini kan nanti akan ada prosesnya oke itu nanti di anul lagi di verifikasi lagi jadi mulai awal lagi ya dasarnya dari DPT pilek dan pilbas kemarin salah satunya itu dasarnya itu sekitar bulan berapa itu nanti petugas akan kita segera kita laksanakan di bulan depan berkaca pada pilkada sebumnya dan pemilu 2024 2024 ini ya apa yang menjadi evaluasi KPU Sidoarjo ya yang menjadi evaluasi kami di KPU KPU Sidoarjo tentu kami tetap akan mengupayakan terutama di sisi penyelenggara dulu penyelenggara penyelenggara yang kemarin sudah menjadi PPK menjadi PPS akan kita lakukan evaluasi di sisi apanya yang pertama di sisi kemampuannya di sisi skill dan kemampuan yang kedua di sisi integritas apakah penyelenggara-penyelenggara ini ada catatan terkait dengan integritas tentu ini juga akan menjadi bagian dari evaluasi kita untuk memilih orang yang tepat untuk pil atau kita di tahun 2020 penyelenggara itu nanti tapi kira-kira dari catatan itu banyak banyak enggak catatan kepada para penyelenggara yang dibawa KPU kalau buahnya tidak pasti ada terutama teman-teman ad-hoc yang mendapatkan rekomendasi rekomendasi bawah suli itu akan kita lakukan pengkajian kalau mereka daftar kembali di ad-hoc kita di tahun 2024 2024 ini nanti Caiska hal yang kerap terjadi di setiap pilkada hampir setiap pilkada itu adalah persyaratan administrasi calon contoh misalkan ada laporan ijasa kandidat yang tidak tidak sah atau palsu gitu ya di situ ada apa pernah terjadi kasus semacam ini selama Caiska itu menjabat komisioner KPU kalau terkait dengan administrasi calon itu di setiap pemilikan mesti ada catatan ada masukan masyarakat dan halal begitu kalau kami di kumpulan dan ini petunjuk memang dari KPURI pimpinan kita KPURI maupun KPU provinsi ini melakukan ini kita harus melakukan terkait kita verifikasi faktual contoh terkait dengan ijasa satu misal kalau ada laporan masyarakat apa itu satu misal laporannya berkait dengan ijasa ini ada yang menganggap kurang baik kurang benar dan seterusnya maka ini kita lakukan klarifikasi tempat yang berada atau klarifikasi begitu sampai klarifikasi ke sekolah sekolah kalau sekolah bagaimana kemudian kalau sekolahnya sudah kita klarifikasi ke dinas tertentu dinas terkait yang memidangi itu berdinkas kemana tapi selama ini di KPU sederha selalu ada begitu selalu ada laporan dari masyarakat apakah itu pilek maupun pilkada selalu ada begitu dan itu biasa itu bentuk pelaporannya bagaimana mereka datang ke KPU langsung atau ke PPK atau bagaimana kadang-kadang begini sebelum ada laporan itu kan kita lakukan verifikasi kalau kemudian dari verifikasi itu ada satu misal kejanggalan di ijazah itu kita lakukan klarifikasi atau verifikasi faktual ke sekolah kalau kemudian ini sampai di menurut kita sudah clear semua satu misal begitu kemudian ada masyarakat yang melaporkan tekan ijazah tekan surat yang lain dan seterusnya kita pun akan menindaklanjuti itu kan pasti KPU akan menindaklanjuti apapun masukan dari masyarakat tidak mungkin itu kita abaikan selalu ada selalu ada laporan dan itu kan dinamika yang biasa lagi KPU hal-hal begitu hal-hal yang biasa tapi itu tidak sampai masuk KPU calon yang disebut atau dilaporkan tadi lolos sampai dilaporkan di gugat ke PTUN maupun ke pengadilan dan sebagainya tidak sampai kami juga pernah begitu untuk pilih kami juga pernah digugat di PTUN dan seterusnya tapi bagi KPU ini kan yang penting kita sudah melaksanakan seluruh prosesnya seluruh proses tahapan administrasi sesuai dengan juknis sesuai dengan undang-undang sesuai dengan PKPU kalau kemudian ada calon masyarakat yang tidak terima akan hasil itu mereka kan punya kewenangan untuk melakukan kegugat dengan KPU biasanya kami itu bukan ketika KPU digugat ya kita jalani prosesnya kalau kita dianggap menang ya selesai kalau kita dianggap kalah ya kita terima semudah itu sebetulnya KPU kami tidak pernah merasa bahwa kalau KPU kalah ini KPU begini begini tidak kalau KPU di sidang satu misal di PTUN kita kalah kita laksanakan seputusan PTUN karena prinsipnya KPU adalah menjalankan menjalankan putusan putusan dan undang-undang sendiri oke kalau pilkada ke depan ini Jaiska itu kira-kira berapa pasangan calon sih yang bisa ikut dalam presentasi nanti kalau KPU itu kan selalu berpegang pada prinsip ini kalau ngomong berkait dengan pasangan calon ini kan kita ngomong perencanaan kita ini berhubungan dengan anggaran tentu kan begitu kalau kurang nanti sulit nantinya makanya KPU itu kalau di Kabupaten Situakso ini selalu membuat perencanaan calon ini maksimal kalau kita hitung hari ini perolehan kursi perolehan kursi di DPRD ini memungkinkan memungkinkan kalau kita simulasikan seluruh partai ini kita gantengkan gantengkan begini ini memungkinkan ada empat memungkinkan akan ada empat calon dan tentu kita juga akan fasilitasi calon persorangan atau independen maka di perencanaan KPU itu empat dari partai politik dan kita apa rencanakan untuk calon persorangan atau independen itu dua maka di perencanaan kita merencanakan merencanakan bukan kira-kira kita merencanakannya itu di enam calon enam calon enam calon itu empat dari partai politik partai politik diusung partai politik dan dua dari persorangan oke ada enggak ya partai yang bisa mengusung calon sendiri dari hasil Pilek kemarin Pilek 2024 kalau hitung-hitungan kemarin karena meskipun belum kita melakukan penetapan kursi dan calon itu sendiri kalau hitung-hitungan di pemilu tahun 2024 ini hanya satu partai politik yang bisa memenuhi 20% dari jumlah kursi di Kabupaten Sitarjo berapa sih Pak kursi partai yang bisa mencalonkan sendiri 10 10 kursi 20 dari 50 partai apa itu Pak partai kebangkitan bangsa partai kebangkitan bangsa itu hasil sementara ya menunggu sengketa MK ini ya iya kalau hitung-hitungan kemarin kalau hitung-hitungan kemarin seperti itu ya kalau sekarang kan sudah pertebaran banyak baliho banner spanduk sosok-sosok yang kira-kira walaupun dalam tanda kutip tulisannya mengucapkan selamat Idul Fitri dan sebagainya itu kira-kira bisa dipandang nggak bahwa mereka itu bakal calon gitu ya atau ada proses lagi nantinya kalau bagi KPU tidak tidak ya bagi KPU itu kan orang disebut sebagai bakal calon kan kalau sudah mendaftar oke didaftarkan oleh partai politik maupun persoalan itu baru menjadi bakal calon untuk menjadi calon kan melalui proses tahapan yang lain maka bagi KPU nama-nama atau baliho-baliho pamflet dan di medsos lain dan sebagainya itu itu belum lah belum jangankan calon bakal calon saja mereka belum sampai sampai mereka mendapatkan tiket mereka mendapatkan rekomendasi dari partai politik kemudian didaftarkan ke KPU baru kemudian mereka menjadi bakal calon diverifikasi dulu baru ditapkan oleh KPU sendiri kalau tadi Cak Iska menyatakan syarat parpol yang mengusung calon sendiri minimal 10 kursi 10 kursi 20% dari jumlah kursi atau 25% dari suara sah dari suara sah oke sekarang kalau syaratnya independen persoorangan calon independen persoorangan dia harus mengumpulkan dukungan berapa banyak untuk syarat pendaftaran kalau untuk calon persoorangan atau independen ini si Tarjo ini kan DPT-nya lebih dari 1 juta atau jumlah penduduknya kan lebih dari 1 juta itu 6,5% dari jumlah DPT jadi kisaran 80-an lah 80 ribu jadi calon persoorangan atau independen baru bisa mendaftar KPU ketika dia bisa mendapatkan dukungan 80 ribu warga warga itu dalam bentuk apa dukungan dalam bentuk dukungan tertulis dan dilampiri surat pernyataan dukungan dan dilampiri dengan fotokopi KTP saya kira kemarin partisipasi pemilih di Sidorjo berapa waktu Pilek dan Pilpres ini cukup tinggi ya di Kabupaten Sidorjo Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini tingkat partisipasinya mengalami peningkatan yang cukup besar kami sebetulnya kami apa berharap tingkat partisipasi sebelum pemilu ini mencapai 85 tapi ternyata melebih aspitasi kita 86% kita 86% tingkat partisipasi kembali untuk pemilu kemarin pemilu kemarin harapannya ini juga nanti di Pilkada juga begitu apa strategi KPU sendiri untuk meningkatkan partisipasi warga Sidorjo datang ke DPS saat Pilkada nanti supaya partisipasinya itu melebih dari partisipasi di Pilk dan Pilpres kemarin ya tentu kita melakukan sosialisasi sosialisasi itu kita lakukan mulai tahapan pertama sampai pada pencalonan kita sosialisasikan calonnya dan seterusnya kita pun juga berharap pada seluruh partai politik nanti pengusung itu juga mensosialisasikan atau mengkampanyekan calonnya tentu harapannya sosialisasi yang kita lakukan ini terkait dengan sosok-sosok calon-calon itu nanti supaya banyak pilihan harapannya kami kan begini semakin banyak calon insya Allah ini akan berkorelasi dengan tingkat partisipasi harapannya seperti itu jadi sebenarnya KPU tidak bisa bekerja sendiri jadi harus melibatkan stakeholder partai politik masyarakat komunitas itu sendiri untuk KPU ini kan dimanapun sehebat-hebatnya KPU ini tidak mungkin bisa bekerja sendirian maka KPU ini harus mengganteng seluruh komponen masyarakat apakah itu partai politik utama di tiga-dua ini stakeholder utama KPU ini kan dua partai politik atau pengusung yang kedua adalah masyarakat atau pemilih dua stakeholder ini harus betul-betul kita ganteng bersama-sama kita rangkul kalau dengan partai politik pasti kalau dengan masyarakat biasanya dengan ormas-ormas dengan toko-toko masyarakat kemudian dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain alasem dan seterusnya ini semua harus berkolaborasi bersama-sama kalau kualitas pemilih di Kabupaten Sitarjo terutama di tingkat partisipasi ini bisa meningkat nah ini menarik ini kualitas pemilih dan partipasi masyarakat bagaimana KPU mengedukasi masyarakat supaya nanti mereka memilih calon yang benar-benar sesuai hati norati mereka artinya bahwa mereka datang ke KPS tidak hanya sekedar memilih tapi mereka berpikir untuk Sitarjo lima tahun ke depan apa kira-kira strategi KPU kalau KPU strateginya kan tentu sosialisasi kita kenalkan seluruh pasangan calon di Kabupaten Sitarjo pada masyarakat tentu pengenalannya pun juga harus disampaikan juga terkait dengan visi-misi dan program kerjanya ke masyarakat jangan sampai ada satu orang pun masyarakat Sitarjo kalau tanggal 27 November itu ada pilkada yang pertama yang kedua jangan sampai ada kelompok masyarakat di Kabupaten Sitarjo yang tidak tahu calonnya siapa saja visi-misinya apa kemudian programnya apa ini harus semua tersampaikan pada seluruh kelompok masyarakat sampai tingkat paling bawah sehingga masyarakat dalam menentukan hak pilihnya ini betul bisa memahami kalau ini nanti visi-misinya program kerjanya begini supaya nanti ketika jadi masyarakat juga bisa mengawal program kerjanya ini yang kata kunci yang harus benar-benar ditanamkan pada pikiran masyarakat mereka bisa mengawal pemimpin Sitarjo ke depan fenomena hari ini yang kemarin juga disebut-sebut oleh MK di sidang MK adalah bansos politik uang dan sebagainya itu kan menjadi persoalan di setiap pemilu kita nah apa sih strategi KPU sendiri mencegah ya mencegah supaya kandidat maupun siapa siapa aja lah ya melakukan politik uang dan bagaimana imun kepada masyarakat atau pemilih sendiri ya kalau terkait dengan politik uang KPU Slamen sudah menyampaikan kepada masyarakat bahayanya termasuk ancaman pidananya ancaman pidananya ancaman pidananya berapa tahun itu ancaman pidananya tiga tahun bagi yang bagi yang menerima atau memberi kalau ini sudah diproses di Bawastu kemudian Kakumdu dan terbukti bersalah ancaman pidanya tiga tahun dendanya satu miliar ini selalu kami sampaikan ketika kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian terkait dengan fenomena yang kemarin disampaikan bang sos kemudian program dan seterusnya ini sebetulnya kalau kita melihat undang-undang 10 tahun 2016 kan disampaikan disampaikan bagi bupati dan wakil bagi bupati dan pemerintah atau petahana kalau mencalonkan diri dan seterusnya atau tidak mencalonkan diri ini kan sebelum 6 bulan kan tidak boleh tidak boleh kan menggunakan bantuan sosial ini maka ini sebetulnya harus menjadi ranah kita bersama-sama di pasal 71 ayat 3 kalau tidak salah itu disampaikan begitu maka ini harus kita kontrol bersama-sama masyarakat harus paham ini kan masyarakat harus paham oh bantuannya ini kira-kira berapa bulan disampaikan kepada masyarakat kira-kira kalau disampaikan dekat pemilu orang akan berpikir ini politisasi ada politisasi maka untuk melihat itu semuanya harus tahu ada undang-undang nomor 10 tahun 2016 di pasal 71 ayat 3 itu itu semua yang harus dipahamkan supaya apa supaya kita bisa saling mengingatkan pada pemerintah terutama peta hana yang mau mencalonkan kembali jadi 6 bulan sebelum penetapan calon penetapan calon kalau sekarang sudah tidak boleh harusnya begitu harusnya sekarang kalau penetapan calon calon bupati wakil bupati tanggal 22 September 22 September artinya kalau ditarik belakang Maret Maret kemarin Maret kemarin tidak boleh baik Cak Iska terakhir bagi warga Sitarjo bahwa KPU akan menyelenggarkan lomba lomba jingle dan maskot ya betul bisa diceritakan kenapa kok dilombakan tidak mau bikin sendiri KPU bagaimana di setiap momen pilkada kemarin di pilkada tahun 2020 pun juga kita begitu sebelum kita melakukan peluncuran atau yang lebih kita kenal dengan nama launching pilkada launching itu kan ada dua hal yang harus kita launching yang pertama kita pastikan pelaksanaan tanggalnya dulu yang kedua kan harus ada maskot yang ditampilkan maskot pilkada Sitarjo ini apa kemudian harus ada jenggelnya jenggel untuk pemilkada itu maka di setiap momen seperti ini KPU ini supaya menjadi minat bersama-sama ini kita lombakan supaya juga meriah ya supaya juga meriah masyarakat tahu lombanya kapan kemarin di Pleno KPU hari Senin kemarin ini sudah kita rencanakan insya Allah satu dua minggu ini kita akan melakukan proses dua lomba itu dua lomba jenggel maupun jenggel maskot yang nanti akan kita tampilkan kita sampaikan pada masyarakat saat peluncuran atau launching pilkada ini kapan launchingnya launching pilkada kita masih melihat waktu yang pas masih melihat waktu ya masih direncanakan direncanakan oleh divisi apa divisi sosialisasi kita waktu yang pas kapan tentu waktu yang pas ini kan juga harus sesuai dengan kondisi setempat boleh tahu gak bocoran hadiahnya ini untuk masyarakat yang memenangkan lomba jenggel dan maskot nanti kalau dahulu kan hadiahnya disamping sertifikat kemudian tropi itu ada uang ada uang ya oke baik warga Sidoarjo jangan lupa ikut lomba jenggel dan maskotnya KPU Sidoarjo menghadapi pilkada serentak 2024 terakhir Cak Iskak sebagai penutup kami berharap Cak Iskak memberikan kimewan atau statement closing statement tentang harapan KPU Kepada Masyarakat Sidoarjo menghadapi pilkada 2024 ke depan KPU Kabupaten Sidoarjo ini merasa bahwa kami di Kabupaten Sidoarjo ini tidak akan mampu melaksanakan pilkada ini sendirian tanpa turut serta dari seluruh komponen masyarakat dari Kabupaten Sidoarjo maka kami atas nama seluruh KPU berharap masyarakat ini berpartisipasi aktif untuk sama-sama mensukseskan pemilu tahun pilkada tahun 2024 kemarin di pemilu tahun 2024 di Pileknya kami di Kabupaten Sidoarjo dan seluruh masyarakat sudah menyaksikan sendiri bahwa tingkat partisipasi kita meningkat kita juga berharap tingkat partisipasi untuk pilkada juga meningkat di tahun 2020 tingkat partisipasi kan 71% hari ini kita nanti akan merancang bagaimana sampai tingkat partisipasinya itu sampai 80% harapannya itu bisa terlaksana kalau seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sidoarjo membantu KPU dalam bersama-sama untuk mensusahkan pemilu harapannya itu sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo tolong bantu KPU untuk mensusahkan pemilu yang jelas yang jelas lagi adalah pilih calon pemimpin sesuai hati Nurani itu yang paling penting yang paling penting pemilih itu kan sesuai dengan hati Nurani karena itu yang menentukan Sidoarjo ke depan satu suara masyarakat itu menentukan nasib Kabupaten Sidoarjo menentukan nasib dan masyarakat Sidoarjo baik tribunus di ujung waktu kita berbincang dengan Cak Iska Ketua KPU Sidoarjo saya Iksan Fauci News Manager Harian Surya Tribun Jatim Network pamit undur diri sampai ketemu di lain kesempatan dengan penyelenggara KPU lainnya di Kabupaten Kota di Jawa Timur sampai jumpa selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.